Yo halo semuanya, maaf membuat kalian menunggu selama 2 hari untuk part ketiganya kali ini bukan 2 hari, tapi 2 bulan lebih tepatnya ya ya selama 2 bulan itu simpelnya karena saat itu device ku gak kuat ngerender video yang berhasil lama maka dari itu gua hampir gak upload selama 1 bulan lebih itu dan akhirnya sekarang udah bisa ngedit dan upload secara normal kali ini gua bakalan melanjutkan cerita dari live novel classroom of the late volume ketiga part ketiganya bagi yang belum nonton persebelumnya kalian bisa cek aja di playlist di deskripsi yaudah gua urutan di playlist itu gua ingetin ya kalau cerita di volume 3 part ketiganya ini masih berlatar di hujan pulau tak berpenghuni ya volume kali ini bisa dibilang bakalan seru parah tuh ya seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judulnya jadi kalian siapkan buat copy atau siapkan cemilan untuk sambil nontonnya karena durasinya pasti bakalan panjang video ini dan dari itu siapkan sebuah pengaman mari kita lanjutkan cerita dari volume ketiga second year part ketiganya pagi hari di hari ketujuh enokoji berhasil mengumpulkan 67 poin dan enokoji ada di peringkat 51 saat ini di tujuh hari tersisa ini enokoji berniat untuk menaikkan temponya untuk mengumpulkan poin koenji ada di peringkat kedua dan sedangkan nagumo ada di peringkat 1 dengan selisih 8 poin dengan koenji rewan ada di peringkat ke sembilan 10 grup teratas di hari ketujuh ini ada 6 grup dari tahun ketiga 3 grup dari tahun kedua dan 1 grup dari tahun pertama grup tahun pertama yang berhasil masuk 10 besar merupakan grup inti yang dibuat di tahun pertama yang isinya ada takasi dari kelas A, yagami dari kelas B, dan utumnya dari kelas C tepat pada jam 7 pagi enokoji dan anase sudah mulai bergerak ke area yang dituju area pertama yang dituju di hari ketujuh ini adalah area yang dekat dengan area J3 kebetulan enokoji dan anase ada di area J3 saat ini jadi enokoji mendapatkan hadiah urutan kedatangan lalu pada jam 9 area kedua yang dituju adalah area E2 dari C3 menuju E2 awalnya si enokoji ingin lewat jalan memutar dan menghindari lewat lerek karena bahaya tapi nanase disini bersikeras untuk mendaki lereng pegunungan area D3 dan pada akhirnya enokoji juga memutuskan untuk lewat lereng di sekitar D3 di perjalanan nanase sempat terengah-engah nafasnya dan nanase pun membawakan tas milik nanase agar cepat sampai tujuan saat di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun tuh setelah selesai melewati lereng di D3 tiba-tiba sikap nanase itu berubah nanase berkata kalau enokoji itu gak akan bisa sampai di area E2 karena tujuan asli nanase disini adalah untuk menonton enokoji sampai di area utara D3 nanase telah bersama enokoji selama seminggu ini dan nanase memuji enokoji karena si enokoji itu mempunyai wawasan yang luas dan kemampuan fisik yang luar biasa ekspresi nanase menunjukkan sedang marah dan kesal terhadap sesuatu awara nanase yang tenang telah berubah nanase berkata kalau enokoji seharusnya tidak berada di sekolah ini itu karena enokoji adalah orang dari white room iya berkata white room telah diucapkan oleh nanase disini nanase sendiri disini tuh diperintah oleh direktur Tsukishiro untuk mendaftar ke sekolah kudu ikose dan nanase diperintah untuk mengeluarkan enokoji kyotaka dari sekolah nanase disini berniat untuk mengalahkan enokoji dan membuat enokoji keluar dari sekolah dengan cara didiskualifikasi dari ujian apapun hasilnya tetap enokoji dirugikan disini ya mau melawan nanase salah gak melawan pun juga salah ya karena di belakang tindakan nanase ini ada Tsukishiro yang bakal menukbelah nanase karena gak ada pilihan lain kalau mau bertahan enokoji tuh mau gak mau harus meladeni nanase disini sebenarnya si enokoji tuh bisa kabur tapi kalau mau kabur enokoji tuh harus meninggalkan tasnya disini agar larinya cepet dan nanase tuh gak bisa ngejar yang dimana tablet milik enokoji tuh ada di dalam tas kalau menurunkan tasnya disini maka akan kesulitan bertahan hidup di pulau tanpa adanya tablet karena gak bisa ngeliat peta ya jadi disini enokoji tuh memutuskan untuk one by one melawan nanase disini enokoji meletakkan tasnya terlebih dahulu di dekat pohon dan mulai mendekat ke nanase enokoji disini merasakan kalau di belakangnya ada seseorang yang kemungkinan besar orang itu adalah sekutunya nanase orang yang akan menjadi saksi nantinya untuk nanase ya nanase maju duluan nanase tuh mulai memukul enokoji dengan telapak tangan terbuka disana ada celah dan enokoji tuh melancarkan tinjunya ke wajah nanase tapi enokoji tuh berhenti 1 cm sebelum tinjunya tuh menyentuh wajah nanase kemudian nanase menjaga jarak enokoji tuh sebenernya punya banyak kesempatan untuk memukul bali nanase tapi enokoji tuh menahan diri disini jika si enokoji tuh serius memukul nanase maka dalam satu serangan itu akan membuat nanase pingsan yap kalau enokoji memukul nanase disini sama aja enokoji tuh kalah disini nanase bisa melapor ke sekolah kalau dia telah dibukul oleh enokoji dan lagi ada seseorang dari jauh yang sedang memperhatikan mereka bisa diansumsikan kalau orang itu akan menjadi saksi nantinya ya nanase mundur sekitar 2 meter ke belakang dari enokoji dan melakukan ancang-ancang dari situ melaju dengan cepat ke depan enokoji nanase kali ini menggunakan tangan kirinya menggenggam dengan kuat untuk meninju enokoji tepat sebelum enokoji menepis pukulan nanase tinju enokoji mengincar pipi nanase dan menyisikan jarak 1 cm lagi sama seperti sebelumnya nanase kelihatan gak takut sama sekali dengan tinju yang berhenti di depannya di saat enokoji mau mengambil jarak nanase itu meraih tangan kanan enokoji untuk pertama kalinya nanase serius disini nanase itu berencana untuk melempar enokoji ke tanah menggunakan teknik taijutsu tapi enokoji tuh gak agak angkat ya malah gak bergerak sama sekali tuh si enokoji yang mau diangkat oleh nanase yang artinya adu kekuatan dimenangkan oleh enokoji di saat ada jelah enokoji pun menggunakan tangan kirinya dengan teknik uppercut menuju ke rahang bawah nanase seperti sebelumnya enokoji tuh berhenti tepat 1 cm sebelum menyentuh rahang nanase disini enokoji berpikiran kalau dia tuh gak bisa menyerang balik maka dari itu si enokoji tuh akan menyerang mental dan hati milik nanase nanase berkata kalau aku sepertinya tidak bisa menang aku yang digunakan nanase adalah kata boku biasanya si nanase tuh yang menggunakan kata watashi sekarang menggunakan kata boku ya by the way boku sama watashi tuh artinya itu sama yaitu artinya aku tapi watashi ini biasanya digunakan oleh perempuannya sedangkan boku digunakan oleh laki-laki yaitu sedikit informasi aja bagi yang belum tau ya nanase berkata boku dan watashi akan mengendekanmu aurang nanase disini sedikit berubah setelah itu mata nanase penuh dengan kebencian nanase maju dan serangan dengan cepat dilancarkan membuat enokoji kaget dengan kecepatan serangannya jauh berbeda daripada sebelumnya enokoji mengambil jarak yang jauh untuk menghindar enokoji berpikir kalau nanase yang sekarang seperti orang lain saja istilahnya kayak kerasukan gitu ya nanase berkata kalau boku akan menghentikanmu enokoji bertanya kamu siapa nanase menjawab boku kembali kesini dari tempatmu untuk menghentikanmu dari tempat gelap itu boku kembali kata nanase ya dari yang awalnya nanase memakai teknik jiu-jitsu berpindah menggunakan teknik karate nanase terus menyerang enokoji dengan cepat dan kuat enokoji menghindarnya sembari memikirkan tentang nanase yang memiliki dua keperibadian seolah penampilan yang nanase itu perempuan tapi di dalamnya adalah jiwa laki-laki nanase yang udah ngos-ngos santuya nafasnya mengambil jarak dan mulai mengatur nafasnya kembali keperibadian kedua nanase ini memiliki kemampuan fisik yang jauh lebih besar ketimbang nanase yang asli nanase mengepakan tinjunya dan melototi enokoji nanase berkata kalau dia bukanlah nanase yang ada di dalam nanase saat ini adalah Matsuo Aichiro Aichiro bilang kalau dia adalah anak dari seorang pria yang dibunuh oleh ayahnya enokoji nanase kembali maju menyerang enokoji serangan nanase kali ini lebih fleksibel dan menyerang dengan cepat tapi enokoji berhasil menghindari semua serangannya dengan mudah disini si enokoji mengerti kalau nanase saat ini bukanlah sedang kerasukan oleh keperibadian gandanya mainkan nanase itu sengaja menciptakan keperibadian lain di dalam hatinya nanase pada dasarnya itu adalah orang yang tidak suka dengan kekerasan maka dari itu nanase sengaja menciptakan keperibadian lain yang bisa bertarung di dalam dirinya nanase menyangkal semua omongan yang enokoji katakan tadi dan berteriak melompat ke arah enokoji nanase pun berhasil meraih kaos milik enokoji dan menahan enokoji agar enokoji tidak bisa mengindar ini kesempatan nanase untuk melancarkan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya enokoji tapi pukulan nanase masih tidak ada yang kena satu pun nanase yang sudah kehabisan ide mengarahkan tangannya ke arah rambut enokoji untuk menjabak enokoji itu tapi si enokoji itu sudah membaca gerakan itu dan menangkap tangan nanase sebelum nanase itu menjabak rambut enokoji kaki nanase gemetar karena kehabisan stamina enokoji langsung menyerang mental nanase disini dengan berkata kalau nanase itu gak akan bisa memukulnya sampai kapanpun kata-kata itu langsung nyesek dan masuk ke otaknya nanase itu dan nanase berpikir juga kalau pukulannya dari tadi itu gak ada yang kena sama sekali hati nanase mulai hancur disini sambil berteriak nanase pingsan berlutut jatuh di tempat pindah ke sudut pandangnya kusida ya kusida di hari ketujuh ini mengikuti enokoji dan nanase dari belakang ini latarnya balik sedikit ya sebelum enokoji dan nanase itu gelut mulai hari ke-6 tuh kan semua siswa itu bisa mengakses pencarian dps dengan membayar poin tuh dan disini kusida berpikir kalau ini kesempatan untuk mengeluarkan enokoji dari sekolah kusida tuh bahkan rela bergerak sendiri meninggalkan grupnya ya saat mengikuti enokoji dan nanase itu disini kusida tuh mulai mengingat kejadian sebelumnya di kelas 1 disaat rewan yang udah berhenti mencari X di kelas D kusida baru sadar kalau rangkaian peristiwanya itu ada hubungannya juga dengan enokoji transever milik kusida menerima panggilan dari yakami yakami memberikan arahan lewat transever tentang pergerakan enokoji dan nanase yang gak bergerak di depannya kusida yakami menginstruksikan kusida untuk merekam mereka dengan tablet dari kejauhan secara perlahan dengan menyembunyikan huwa keberadaannya disini kusida merasa agak kesal dengan yakami yang sok merintah gitu dengan nage yang sopan kusida mulai mendekat secara perlahan dengan mengeluarkan tablet miliknya dari kejauhan kusida melihat nanase berdiri diam yang sedang mengatakan sesuatu ke enokoji tapi disini kusida tuh tidak dapat mendengar apapun karena suara angin yang bising dan pebohanan di sekitar kusida tuh mulai menyalakan kamera tabletnya untuk merekam kusida berusaha mendekat secara perlahan tapi tiba-tiba ada seseorang yang meraih bau kusida dari belakang kusida mau teriak kaget tapi kusida tuh langsung menutup mulutnya seseorang di belakang kusida berbisik ke kusida kalau kusida tuh harus tetap diam akan menjadi masalah kalau air kusisenpai dan nanase tau kan ternyata orang yang di belakangnya kusida itu adalah amasawa ejiga dari tahun pertama kelas A kusida yang udah menenangkan dirinya dia tuh bertanya kenapa amasawa ada disini amasawa menjawab kalau dia tuh kebetulan lewat dan melihat kusida yang sedang menyelinap amasawa mendekat ke kusida dan menatap dengan penuh kejurigaan amasawa tiba-tiba langsung menampar pipinya kusida kusida sempat lag sebentar gak paham situasi yang terjadi saat ini amasawa bertanya apa yang kusida rencanakan disini dengan menyentai sendirian di gunung ini dengan wajah pura-pura polos dan nulasnya kusida bertanya apa maksudnya ini disini amasawa bukannya menjawab tapi malah amasawa itu malah menampar kusida lagi disini amasawa disini menunggu sampai kusida mengeluarkan sifat aslinya kusida udah berusaha menakisnya tapi dia tuh gak bisa mengikuti kecepatan tangannya si amasawa amasawa menampar kusida ketiga kalinya dibukulan ketiga kalinya tanpa sadar kusida tuh melihat ke arah langit yang mendung langsung dibuat tepar gitu kusida ya oleh si amasawa disaat amasawa mau memukul kusida lagi kusida dengan serius menahan tangan amasawa dengan wajah polosnya kusida tidak mengerti apa yang terjadi disini ternyata disini amasawa itu udah tahu sifat aslinya si kusida ya dan si amasawa itu menyuruh kusida untuk melepaskan topennya tapi kusida tentu aja berhalasan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh amasawa amasawa itu mengancam kusida jika kusida melaporkan ini ke sekolah maka amasawa akan membongkar masa SMP nya kusida dulu amasawa tahu tentang masa lalunya kusida ini bukan dari Aino Koji melainkan amasawa itu memprediksi semua halnya tentang kusida tuh bahkan amasawa juga tuh telah memprediksi kalau kusida tuh telah bekerjasama dengan nagungu dari belakang kusida disini mulai hilang kesabarannya tuh setelah mendengar ocehan dari amasawa tadi dan si kusida tuh disini mulai menunjukkan wajah aslinya kepada si amasawa kusida berteriak dari mana amasawa tahu itu setelah itu amasawa langsung menusuk kedua lubang hidungnya kusida dengan menggunakan jarinya ya dan amasawa menasihati kusida kalau jangan teriak disini mungkin bisa aja ada murid lain disekitar sini yang mendengarkan mereka kusida melihat ekspresi amasawa yang tersenyum bagi ya ya seolah meremehkan dirinya kusida bertanya apa yang diinginkan oleh amasawa amasawa menjawab kalau dia itu ingin menyelamatkan Aino Koji Senpai amasawa disini udah membaca rencana kusida yang ingin merekam video Aino Koji yang sedang gelut dengan nanasi di depan sana tuh amasawa bilang kalau dengan pemikiran yang sedangkal seperti ini kusida tuh gak akan bisa menyudutkan Aino Koji Senpai amasawa mengatakan kalau Aino Koji Senpai adalah manusia yang sempurna amasawa mengalihkan pandangannya ke Aino Koji dan nanasi yang berada di depannya amasawa bilang kalau Aino Koji adalah orang yang spesial baginya kusida bertanya apakah amasawa menyukai Aino Koji amasawa menjawab kalau perasaannya kepada Aino Koji adalah perasaan yang melabihi cinta lalu amasawa menyuruh kusida untuk segera pergi dari sini dan kembali ke grupnya tapi kusida yang gak terima telah dipermainkan oleh amasawa yang berniat untuk melawan balik tuh si kusida kusida melempar tanah basah ke arah amasawa sebagai jawaban penolakannya amasawa mendekat ke kusida dan amasawa menjambak poninya kusida tanpa ampun insting kusida mengatakan kalau dia tuh harus melarikan diri tubuhnya mulai gemetaran merasa ketakutan dengan amasawa amasawa setelah melihat ekspresinya kusida tuh langsung melepaskan jambahannya kusida di saat amasawa mau berbalik badan mau pergi itu si amasawa ceritanya kusida tuh berdiri dan berlari untuk menyerang amasawa dari belakang tapi amasawa menghindari tangan kusida dan menjadurkan kusida ke tanah amasawa disini mengancam ya kalau kusida mengeluarkan Aino Koji maka amasawa akan menyebarkan rahasia kusida ke seluruh sekolah setelah mengatakan itu amasawa pergi ke arah Aino Koji berada dengan ancaman itu membuat kusida tuh mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan Aino Koji untuk saat ini kusida merasa kalau amasawa itu gak main-main dengan ucapannya tadi bahkan seorang kusida tuh dibuat gak berkutik oleh si amasawa ya kusida duduk meratapi langit tuh dengan ini berarti kekalahan total untuk kusida kusida disini mulai flashback kalau asal mulai ini terjadi karena Yagami flashback sehari sebelumnya lebih tepatnya di hari kelima ya kusida tuh bertemu dengan Yagami itu Yagami melaporkan ke kusida kalau masa lalunya kusida tuh telah diketahui oleh para pemimpin di tahun pertama tapi Yagami mengatakan kalau Takahashi, Tsubaki, Utomia, dan Hosen memang udah tahu masa lalu dari kusida tapi mereka tuh gak tertarik dengan masa lalunya si kusida mereka hanya fokus untuk mengeluarkan Aino Koji saja Yagami berjanji akan mengeluarkan keempatan pertama tersebut yang tahu masa lalunya kusida meskipun begitu akan sulit untuk mengeluarkan mereka berempat sekarang jadi sebelum itu Yagami tuh ingin mengeluarkan Aino Koji terlebih dahulu Yagami dan Koji saat di kapal sebelumnya sudah membahas rencana mereka untuk mengeluarkan Aino Koji di pulau dan Yagami tuh ingin menambahkan sedikit rencananya sebelumnya Yagami ingin mendahului keempat orang tersebut untuk mendropot Aino Koji Yagami menjelaskan kalau Nangashi sengaja menempel ke Aino Koji selama di pulau ini dan Nangashi tentu aja bekerjasama dengan Hosen membicarakan tentang Hosen pasti akan ada hubungannya dengan kekerasan Yagami menjelaskan kalau Nangashi akan memaksa Aino Koji untuk melawannya dan membuat Aino Koji yang terlihat salah di mata sekolah dengan menggunakan tuduhan kalau Aino Koji dulunya telah menyerangnya nah siapa menjalankan rencana tersebut di hari ketujuh ujian di pulau di tempat yang sepi dan Yagami ingin untuk Koji merekam adegan mereka berdua berdarung bagu hantam tuh untuk menjadikannya bukti kalau Aino Koji yang salah awalnya Koji menolak karena resikonya tuh tinggi bagi dirinya ya tapi Yagami meyakinkan Koji Yagami berdugas untuk mengarahkan Koji lewat transhavernya nanti karena ini untuk mempertahankan posisinya di sekolah saat ini maka Kusida pun nekat untuk meninggalkan grupnya untuk mengincar Aino Koji sebenarnya disini Kusida agak marah bukan agak tapi marah banget sama si Yagami ya karena Yagami yang ceroboh bisa membojarkan masa lalunya Kusida itu ke tahun pertama lainnya yaitu kilas balik tentang Yagami dan Kusida scene berpindah ke Ichinose di hari ketujuh di bawah langit mendung Ichinose menatap jam di tangan kanannya sambil menggalah nafas jam tangan milik Ichinose itu rusak ya karena menabrak sebuah batu saat jatuh ke sungai sebelumnya jadi si Ichinose tuh gak bisa mengaktifkan GPS-nya dan terjadi error pada jam tangannya kita mundur dua hari ke hari kelima sudut pandangnya Ichinose Ichinose sendiri tuh berada satu grup dengan Shibata dan Sakyenagi grupnya Ichinose itu bergabung dengan grupnya Hashimoto karena Ichinose berhasil memenangkan peringkat pertama dalam tugas jadi grupnya Ichinose itu mendapatkan hadiah peningkatan jumlah maksimum jadi grupnya itu bisa bertambah jadi tiga orang lagi dan grupnya Ichinose memutuskan untuk bergabung dengan grupnya si Hashimoto besok harinya di hari ke-6 karena si Ichinose gak bisa menggunakan pecarian GPS akhirnya Ichinose dan Shibata itu berpisah dengan grupnya Hashimoto grupnya Hashimoto akan pergi ke arah yang ditunjuk sedangkan Ichinose dan Shibata itu mengarah ke pelabuhan awal untuk memperbaiki jamnya Ichinose yang rusak Ichinose dan Shibata itu berjalan di sepanjang sungai di daerah sekitar E9 untuk menuju ke D9 karena titik pelabuhan udah dekat Ichinose pun meminta Shibata untuk pergi ke area yang ditunjuk selanjutnya walaupun jaraknya dekat tapi tetap aja Ichinose yang GPS-nya rusak itu bisa tersesat jadi Shibata itu agak khawatir tapi Ichinose itu meyakinkan Shibata untuk tidak menyanyikan satupun kesempatan demi mengejar grup teratas akhirnya Shibata itu menurut Shibata sebelum meninggalkan Ichinose dia itu memberikan petunjuk tentang jalan yang harus Ichinose ambil setelah itu Shibata bergegas untuk menyusul Hashimoto dan kawan-kawan di area yang ditunjuk Ichinose pun masuk ke dalam hutan area E9 ke D9 dengan berjalan terus ke arah barat tapi setelah Ichinose berjalan selama 20 menit dia tuh mulai ragu apakah benar jalan yang dia ambil ini adalah jalan yang benar atau enggak Ichinose udah mulai kehilangan arah ya karena awan semakin tebal dan banyak pepohonan yang menghalai jalannya di jalan Ichinose tuh melihat ada direktur Tsukishiro dan Shibata yang sedang mengobrol tuh awalnya Ichinose tuh berniat untuk meminta bantuan ke mereka berdua tapi mengingat ini adalah ujian ya jadi udah jelas dong biak guru itu gak bakal membantu muridnya disini Ichinose tuh menebak kalau mereka berdua tuh pasti saat ini sedang mengarah ke pelabuhan awal jadi si Ichinose berpikiran untuk mengikuti mereka berdua dari belakang disini Ichinose sedikit mendengar percakapan antara Shibata Sensei dan Tsukishiro tuh Shibata Sensei melapor ke Tsukishiro kalau Masima Sensei telah mengawasi dirinya dan Shibata Sensei juga tuh bilang kalau Jabasira Sensei juga sedang menyelidiki latar belakangnya Tsukishiro dengan ini Tsukishiro itu berspekulasi ya kalau Masima Sensei dan Jabasira Sensei itu telah berhubungan dengan Enokoji Ichinose yang awalnya gak peduli dengan obrolan kedua guru tersebut tapi disaat kedua guru tersebut itu membahas Enokoji membuat Ichinose tertarik untuk menguping lebih jauh lagi identitas Tsukishiro udah dipasukkan oleh Shibata Sensei jadi gak ada masalah kata Shibata Sensei Tsukishiro disini berpikiran untuk segera melakukan pertarungan sekali serang dan menyudutkan Enokoji tapi disini Shibata Sensei itu sedikit ragu apakah akan semudah itu untuk mengeluarkan Enokoji Giotaka yang merupakan mahakarya dari White Room disini Ichinose samar-samar mendengar kalimat White Room ya tapi gak tahu apa maksud dari White Room tersebut lalu Shibata Sensei itu mendiskusikan tentang rencana untuk mendropot Enokoji disaat Ichinose udah serius menguping mereka berdua dari belakang ya tiba-tiba Tsukishiro tuh berbalik ke arah belakang dengan tatapan tajam Ichinose dengan refleks berlari membalikkan punggungnya alias lari itu Ichinose Ichinose bahkan melempar tas miliknya ke sema-sema untuk menambah kecepatan larinya tapi dari belakang ada langkah cepat yang sedang mengejar Ichinose disini Ichinose tuh mati-matian lari menggojek melewati pepohonannya tapi Ichinose tuh sempat kesandung akar pohon lutut Ichinose sebenarnya kesakitan disini tapi dia tuh tetap berdiri untuk berlari pada saat itu ada sebuah tangan besar yang meraih bahu kiri milik Ichinose Ichinose dibuat ngaget tuh Ichinose melihat ke belakang dengan ketakutan ya Shibata Sensei lah yang mengejar Ichinose tadi tatapan kuat dari Shibata Sensei membuat Ichinose tuh jatuh ke tanah Shibata Sensei disini tau kalau itu adalah Ichinose Hunami dari kelas C tahun kedua Shibata Sensei bertanya apa yang dilakukan Ichinose disini Ichinose menjawab kalau jang tangan miliknya rusak jadi dia mau kembali ke titik awal jadi itu salah satu alasan Shibata Sensei gak menyadari keberadaan Ichinose karena Shibata Sensei gak bisa melacak Ichinose disekitarnya karena jang milik Ichinose tuh rusak Shibata Sensei yang tau kok Ichinose menguping pembicaraan tadi perlahan mendekati Ichinose tapi Tsukishiro yang baru datang menghentikan Shibata Sensei untuk melakukan kekerasan disini Tsukishiro datang sambil memegang tas milik Ichinose yang dijatuhkannya tadi Tsukishiro mendekat sambil tersenyum mengerikan menatap Ichinose dengan curiga dan jongkok di depan Ichinose Tsukishiro melihat Ichinose yang ketakutan Tsukishiro berdiri sambil tersenyum dan memberikan sebuah ancaman ke Ichinose disini Tsukishiro mengancam Ichinose kalau Ichinose membojorkan pembicaranya tadi ke orang lain maka Tsukishiro akan membuat mundur salah satu grup dari kelas C tahun kedua lalu Tsukishiro memberikan tas milik Ichinose dan menyuruh untuk Ichinose pergi dari sini Tsukishiro juga menunjukkan arah ke pelabuhan awal Ichinose pun bergegas merangkul tasnya untuk segera pergi Tsukishiro memperingatkan ke Ichinose lebih baik Ichinose memikirkan kelasnya sendiri ketimbang memikirkan Aeno Koji yang dari kelas lain disini Tsukishiro sedang menunggu apakah Nanase berhasil membuat Ano Koji mundur lalu kita kembali ke sudut pandangnya Aeno Koji yang telah selesai melawan Nanase hujan semakin teras Nanase disini sudah mengakui kekalahannya lalu Ano Koji menanyakan alasan kenapa Nanase itu mengincarnya Nanase pun mulai cerita ya kalau dia itu ingin masuk ke sekolah kudu Ikose ini untuk mengalahkan musuh teman masa kecilnya Matsuo Ichinose adalah teman masa kecil Nanase kalian ingat ya di volume ke 7 Profesor Aeno Koji bilang kalau kepala pelayan Matsuo yang telah membantu Aeno Koji kabur dari White Room telah dilenyapkan olehnya bahkan Profesor Aeno Koji juga membuat anak Matsuo menderita karena campur tangan Profesor Aeno Koji membuat anak Matsuo yang bernama Ichinose tidak bisa diterima di sekolah manapun Matsuo yang melihat anaknya sangsara ya akibat dirinya yang membuat Profesor Aeno Koji mengincarnya akhirnya Matsuo itu bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri akhirnya setelah ditinggal ayahnya Eiichiro pun menangkapi dirinya sendiri dengan bekerja bar waktu si Eiichiro pun memutuskan untuk melangkah maju dan tidak menyerah Eiichiro ini satu tahun lebih tua dari Nanase Nanase udah bersama dengan Eiichiro sejak teka Nanase berkata kalau Eiichiro itu adalah orang yang dia kagumi dan Eiichiro menjadi tujuan hidupnya pada malam 14 Februari di saat Nanase mengunjungi ke rumahnya Eiichiro tuh ternyata si Eiichiro tuh udah mulai menyerah dan mengakhiri hidupnya juga sama seperti ayahnya alias bunuh diri ya dan Nanase itu diceritain atau lebih tepatnya dikasih tahu oleh Sukishiro kalau orang yang telah membuat kehidupan Eiichiro menjadi seperti ini karena ulah Aeno Koji Giotaka yang sudah kabur dari White Room dengan itu Nanase itu menjadi benci dengan si Aeno Koji dan Sukishiro pun mendaftarkan Nanase di sekolah elit kudu Ikose untuk mengeluarkan Aeno Koji Sukishiro tuh berjanji akan mempertemukan Nanase dengan Profesor Aeno Koji jika Nanase berhasil mendropot Aeno Koji dari sekolahan Nanase itu ingin bertemu dengan Profesor Aeno Koji dan Nanase itu ingin kalau Profesor Aeno Koji menunjukkan kepalanya di makamnya Eiichiro untuk meminta maaf lalu Aeno Koji tanya ke Nanase tentang anak kelas 1 dari White Room tapi ternyata disini Nanase juga itu enggak terlalu tahu banyak tentang White Room Nanase disini tahu dan sadar ya kalau Aeno Koji itu enggak punya salah disini yang salah itu Profesor Aeno Koji tetapi disini Nanase itu malah tertelan oleh amarahnya dan berusaha untuk mendropot Aeno Koji dari sekolah Nanase lalu meminta maaf kepada Aeno Koji Aeno Koji sudah menduga kalau ayahnya itu bakalan rela berbuat dosa untuk membawanya kembali ke White Room ayahnya itu bersifat dingin dengan tidak menganggap manusia sebagai manusia tidak memanusiakan manusia ya tapi ironisnya sifat ini juga turun ke Aeno Koji tapi ada satu perbedaan ayahnya dengan Aeno Koji Aeno Koji itu tetap akan memberikan bantuan kepada seseorang berbeda dengan ayahnya Aeno Koji enggak berpikiran kalau ayahnya itu akan membantu ataupun merangkul orang lain Nanase disini ingin keluar dari sekolah sebagai bentuk penembusan dosanya karena telah mengincar Aeno Koji tapi disini Aeno Koji itu mengulurkan tangannya ke Nanase Aeno Koji itu ingin Aeno Koji membantunya untuk melawan Tsukishiro dan Profesor Aeno Koji jika Aeno Koji dikeluarkan oleh Tsukishiro maka tujuan ayahnya Aeno Koji itu akan tercapai dan dengan tercapainya tujuan Profesor Aeno Koji yang ingin membawa Aeno Koji ke White Room maka akan bertentangan dengan perasaan Aichiro dan Matsuo ayahnya yang memberikan kesempatan Aeno Koji untuk bersekolah di Kudo Ikoshi Nanase meraih tangan Aeno Koji dan berjanji akan membantu Aeno Koji Aeno Koji berpikir tidak masalah apakah Nanase bisa berguna baginya atau tidak bahkan kalau bisa dimanfaatkan sekali pakai saja itu akan berguna bagi dirinya itu pandangan Aeno Koji kepada Nanase sekarang ya volume ketiga kali ini diakhir dengan scene Aeno Koji membantu Nanase berdiri dan di belakang mereka diam-diam ada seorang murid laki-laki yang sedang memegang kayu di belakang mereka ya beberapa misteri tentang Nanase udah terjawab di volume kali ini ya makasih buat yang udah nungguin gua upload volume ketiga part ketiganya kali ini ya next volume keempat latarnya tuh masih menyisakan satu minggu di ujian pulau ya jadi nantikan aja kelimaks ujian pulau nya di volume keempat nanti sekian aja video kali ini dan see you next video, bye bye